Provinsi DKI Jakarta atau Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Agama Katolik pekerjaan karyawan swasta kewarganegaraan Indonesia Apakah saksi Insinyur Hartanto Sukmono ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia Bersedia, bersumpah menurut agama Katolik? Bersedia Saksi yang kedua adalah Saiful Hayat Koma Aka Tempat lahir Magelang 1 Oktober 1966 Jenis kelamin laki-laki Alamat Villa Bogor Indah Blok F3 No. 1 RT 03 RW 12 Kelurahan atau Desa Ciparigi Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Agama Islam Pekerjaan karyawan swasta Warga Negara Indonesia Apakah saksi Saiful Hayat Aka ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia Tidak ada Bersedia, bersumpah menurut agama Islam Bersedia Terhadap saksi ini apakah penutup umum ada tanggapan? Tidak ada, Yang Mulia Tidak ada Yang Beragama Islam Yang Beragama Islam Maju sini Saudara yang bersumpah Lafalnya dari saya Diucapkan ya Bismillahirrohmanirrohim Demi Allah Saya bersumpah Sebagai saksi Akan memberikan keterangan Yang benar Tidak lain Daripada Yang sebenarnya Saya kembalikan Silahkan Yang Beragama Katolik Untuk maju Terbatas kubik Terbatas kubik Ikut kata-kata saya Saya berjanji Bahwa saya Sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang benar Tidak ada lain Daripada yang sebenarnya Semoga Tuhan Menolong saya Silahkan Ini saya kembalikan Bahwa Saksi Kedua saksi ini Saya tanyakan Sebelum pertanyaan lebih lanjut Saudara pernah Memberikan keterangan Di hadapan penyidik Yang kemudian Dituangkan Dalam berita acara penyidikan Pernah Yang Mulia Tapi Saudara Tidak diajukan oleh Penuntut Umum Dalam persidangan Tetapi diajukan oleh Penasihat Hukum Sebagai saksi yang meringankan Tahu maksud saya Tahu Ini akan di Pada saat di penyidikan Disumpah juga Saudara Tidak 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 Ijin Disamping Silahkan Masih Bapak Insinyur Hartanto Sukmono Pertama-tama Saya atas nama Keluarga Jessica Dan atas nama Pribadi Dan atas nama Tim Kuasa Hukum Jessica Mujak Menteri Makasih Atas kesediaan Bapak Untuk hadir Menjadi saksi Di persidangan ini Karena Sampai Saya baru Bertemu Dengan Bapak Hari ini Saya hanya Bertah Bertelpon dengan Bapak Untuk minta Kesediaan Bapak Sebenarnya Sebagai seorang Profesnya Apokat Saya harus Bertemu dulu Untuk meyakini Apakah keterangan Bapak itu Menguntungkan Klaim saya Sehingga saya Hanya mendasarkan Kepada keterangan Berita cara Sini Tapi saya Percaya Bahwa Tuhan Akan memberikan Terbaik Dan saya Yakin dan percaya Juga Bapak akan Memberikan Keterangan Yang sebenarnya Dalam persidangan Ini Jadi Terima kasih Bapak Untuk selanjutnya Karena setiap peraturan Saya akan Memanggil Bapak-bapak Menjadi Saksi Saudara Saksi Apakah Saudara Pernah Terdatang Ke Restoran Oliver Pada tanggal 6 Januari 2016 Pernah Dengan siapa Saudara Datang ke sana Saya datang Ke sana Dengan Pak Saiful Dan ketemu Beberapa orang Di sana Apakah Waktu Saksi Datang Itu bisa Ingat Kira-kira Jum Berapa Datang Di sana Kalau Saya datang Saya ingat Itu Sekitar Jam 4 Sekitar Jam 4 Apakah Saksi Masih ingat Kejadian Waktu Saksi Datang Di sana Berada Duduk Di meja Berapa Saya tidak tahu Mejanya Nomornya Berapa Dengan Siapa Saja Saksi Waktu Itu Bertemu Saya Bertemu Dengan Saya Dengan Pak Saiful Dari Kantor Kemudian Saya Bertemu Dengan Ada Pak Rudy Endrawan Pak Pungki Dan Ada Dua orang Anak Buah Dari Pak Pungki Bisa Saksi Jelaskan Sedikit Bagaimana Prosesnya Apakah Saksi Duluan Datang Atau Pak Saiful Yang Datang Bisa Saudara Ceritakan Sedikit Saya Datang Terlebih Dahulu Pak Saiful Datang Kemudian Jadi Saksi Datang Terlebih Dahulu Jam 16 16 Kemudian Kalau Pak Saiful Datang Kira-kira Bagaimana Apa Saksi Menjemput Pak Saiful Kedepan Atau Dia langsung Datang Ke meja Saya Menjemput Pak Saiful Kedepan Oliver Saksi Saksi Perdah Diperiksa Juga Di Polisi Ya Betul Saya Mau Cocokkan Dulu Apakah Berita Caranya Ini Yang Saudara Tandatangan Atau Tidak Supaya Mengikatkan Saksi Tidak Saksi Tidak Saksi Tidak Tidak Saksi Tidak Saksi Tidak Tidak Saksi Tidak